Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Herj Beno Arief dari Forum News Network Mantan Menteri Pertanian Sarul Yasin Limpo Akhirnya jadi juga secara resmi ditetapkan sebagai tersangka Proses penetapan ACL begitu dia biasa dipanggil Ini cukup alot, penuh drama, tarik-menarik politik dan kepentingan Baik dari sisi intrik-intrik politik tingkat tinggi maupun internal KPK Tarik-menarik di internal KPK ini bisa terlihat setidaknya dari proses terbitnya Sprindik setelah perintah penyelidikan Kemudian adanya laporan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri Dan alotnya pengumuman status Sarul Yasin Limpo sebagai tersangka Bahkan sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu Sarul Yasin Limpo masih dipanggil KPK dalam status sebagai saksi Gak salah bila kasus ini bisa dimasukkan sebagai salah satu drama politik Dan pendegakan hukum paling menarik sepanjang tahun ini Politisi Partai Nasdem itu ditetapkan dalam satu paket Tersangka pada kasus dugaan pemerasan dalam jabatan gratifikasi Dan tindak-tindana pencucian uang Dia satu paket bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiono itu setelah menjalani pemeriksaan Hari Rabu malam 11 Oktober 2023 Bahkan langsung ditahan oleh KPK Penetapan Sarul Yasin Limpo menjadi tersangka Itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Dia ketika mengumumkan itu didampingi oleh pelaksanaan tugas Deputi Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu dan Curi Bicara Atau Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alif Fikri Sebagaimana tadi kami sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa malam hari ini kami akan menyampaikan Perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi Di Kementerian Pertanian Namun sebelumnya perlu kami sampaikan Sebagaimana penanganan perkara oleh KPK Perkara yang lainnya tentu Kami mengumumkan pihak-pihak yang ditapkan sebagai tersangka Ketika proses penyidikan cukup dan kemudian dilakukan penahanan Dan ini sama dengan penanganan perkara lainnya di KPK sekali lagi Oleh karena itu karena ada proses-proses ketika naik pada proses penyelidikan Kepenyidikan tentu kami telah memiliki kecukupan alat bukti Kemudian kami harus melakukan proses administrasi penyidikan Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Kepada tersangka baru kemudian dilakukan penahanan Jadi ada proses lebih dahulu sesuai dengan hukum acara Dan itulah yang kami patuhi Oleh karena itu malam hari ini Tim penyidik KPK menyatakan cukup untuk proses penyidikan Sehingga nanti kami umumkan siapa saja yang ditapkan sebagai tersangka Dalam perkara dimaksud Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga pelaksana tugas deputi penindakan Pak Asep Guntur Kami nanti akan sampaikan beberapa poin dari hasil proses penyelidikan Sehingga kemudian naik kepada penyidikan Sekali lagi apa yang kemudian nanti akan dibacakan oleh pimpinan adalah poin-poin Dari hasil penyelidikan Pada hari ini Rabu 11 Oktober 2023 Kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan Yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi Terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan Dengan memaksa memberikan sesuatu Untuk proses lelang jabatan Termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Disertai penerimaan gratifikasi Di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat Sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan Dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti Untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut Satu SEL Menteri Pertanian Republik Indonesia Periode 2019-2024 Dua KS Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ketiga adalah MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi Pertama, SEL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI Periode 2019-2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SEL ini Selaku Menteri Pertanian KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin Pada Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI SEL kemudian membuat kebijakan personal Kaitan adanya pungutan maupun setoran Di antaranya dari ASN International Kementerian Pertanian 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 P bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-mark up, termasuk permintaan uang pada vendor, para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SEL, KS, dan MH memerintahkan bahwa hanya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para Direktur Jeneral, Kepala Badan, hingga Sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah Rp13,9 miliar. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik, ulangi penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS. Untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SEL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto, pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP. Nah ini mulai kelihatan dramanya itu ya, itu puncaknya penetapan tadi itu, tapi sebenarnya belum berakhir karena masih akan ada bagian drama lain ya. Ini yang saya sebut bagian drama lain yang mungkin akan sempat jadi panjang nih ceritanya. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sarulia Afin Limpo itu melakukan perlawanan terhadap KPK. Dia mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan uniknya atau menariknya, bila gugatan pra-peradilan itu kan biasanya digunakan untuk menggugat penetapan sebagai tersangka. Namun Sarulia Afin Limpo itu melakukan gugatan terhadap dua seperindik yang diterbitkan oleh KPK. Sebenarnya, ini saya nggak tahu, ini mungkin para ahli hukum yang bisa menjelaskan. Kalau dengan ada seperindik ini kan sesungguhnya sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Namanya juga seperindik, Surat Perintah Penyidikan. Dan kalau sudah ditetapkan sebagai penyidikan itu, ya berarti sudah ada tersangka. Tapi kan sampai setidaknya kemarin sore, itu belum ada. Belum secara resmi KPK menetapkan Sarulia Afin Limpo. Jadi, walaupun belum menetapkan sebagai tersangka, namun KPK itu telah mengeluarkan seperindik. Sarulia Afin Limpo, sedianya hari Rabu kemarin itu kan dia akan diperiksa oleh KPK. KPK telah mengirim surat panggilan, namun Sarulia Afin Limpo itu meminta agar pemanggilan itu ditunda karena dia sedang berawasan sedang ada di kampung menjenguk hibundanya Nur Hayati Afin Limpo yang sedang sakit. Nah, jadi ketika dia berangkat ke Makassar itu, dia rupanya sudah mendatarkan gugatan pra-peradilan. Dan ini yang saya sebut tadi unik, ya, karena memang belum ditetapkan sebagai tersangka, dia kemudian membuat pra-peradilan. Walaupun sebenarnya KPK itu sudah menetapkan Sarulia Afin Limpo sebagai tersangka. Nah, yang lebih benar sebetulnya bukan belum ditetapkan, tapi belum diumumkan secara resmi, ya, statusnya sebagai tersangka itu. Hari Selasa sebelumnya, ya, ketika mengumumkan pemanggilan Sarulia Afin Limpo itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, masih menyebutnya sebagai saksi. Sesuai dengan informasi yang kami terima, besok, hari Rabu, tanggal 11 Oktober, bertempat di Gedung Merah Putih, benar tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi Sarulia Afin Limpo. Itu kata Ali Fikri. Pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain. Nah, soal ini kemudian mengapa seperti itu ada penjelasan khusus dari Ali Fikri dan juga dari Yohanes Tanak. Apakah ada, apakah dipanggil semua sudah tersangka, tapi kemudian satu kemudian dipanggil sebagai saksi, satu dipanggil sebagai saksi lagi, padahal sudah semua tersangka. Itu adalah bagian dari teknik penyidikan. Ketika semua tersangka, tetapi ketika saya memerlukan beliau ini untuk didengarkan sebagai saksi, maka tidak mungkin saya panggil beliau sebagai tersangka, tapi sebagai saksi untuk didengarkan menguatkan tersangka yang ini. Nah, jadi dalam konteks mana beliau itu dipanggil sebagai saksi, dalam konteks mana beliau yang satu lagi dipanggil sebagai tersangka. Jadi, kalau si A dipanggil sebagai saksi, itu akan menguatkan keberadaan perkara ini untuk si B sebagai tersangka. Dan sebaliknya. Saya kira sudah dapat dimengerti ini ya. Saya kira ini soal apa ya, apa strategi atau teknis penyidikan, atau apapun namanya itu, saya kira itu kan hanya diplomasi ya, untuk menutupi bahwa sebenarnya terjadi intrik-intrik internal di KPK, kenapa kemudian status dari Sarulia Sineliku itu tidak segera diumumkan. Yaitu bagian dari strategi mereka menarik di internal, tepatnya lebih seperti itu, bukan masalah teknis hukumnya ya. Jadi, dengan status masih menjadi saksi, sekali lagi seperti itu posisinya ya, Sarul itu mengajukan gugatan peradilan terhadap dua seperindik KPK. Ini yang sama-sama dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023. Ini nanti soal seperindik ini juga ada cerita menariknya ya. Nah, dengan model seperindik tadi, dua seperindik tadi, kemudian penyidik KPK itu melakukan pengledaan di rumah dinas Sarulia Sinelimpu, di Komplek Pejabat Tinggi Jalan Widya Chandra, di Jakarta Selatan dan kantor dinas kementerian. Pengeledahan dilakukan saat Sarulia Sinelimpu masih berada di Spanyol, melakukan kunjungan kerja, dan dari rumah dinas Sarulia Sinelimpu, KPK, penyidik KPK itu menyita uang sebanyak 30 miliar dan 12 senjata api. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyangto, membenarkan gugatan peradilan tersebut, dan itu telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahkan mereka itu telah menunjuk hakim tunggal pelaksanaan pengadilan, dan kapan waktu pra-peradilan akan digelar. Sidang pertama dilakukan pada Senin 30 Oktober 2023, dan sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal, saya kira kalau hakim tunggalnya nggak dipimpin, tapi bahasanya begitu ya, hakim tunggalnya adalah Alimin Ribut Sujono SHMH, itu kata Juyangto. Kasus Sarulia Sinelimpu ini sangat menarik, dan mengundang perhatian publik, dan jadi berita pemberitaan itu berpekan-pekan ya, sebab ketika heboh penggeledahan rumah dinas dan kantornya, itu kan kemudian diikuti dengan kabar hilangnya Sarulia Sinelimpu. Dan ternyata pada saat itu, dia telah melaporkan pimpinan KPK Firli Bauri dalam kasus pemerasan. Kasusnya ditangani Polda Mitrujaya, dan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti juga telah ada tersangkanya. Soal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firli ini, kasusnya juga tidak kalah menariknya. Kalau dari dokumen yang beredar, Sarulia Sinelimpu itu menemui Firli pertama kali pada bulan Juni 2022, dengan difasilitasi oleh Kapolresta Semarang Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Ini, kronologinya ini muncul dalam sebuah dokumen, sebanyak tiga halaman, dan diduga ini merupakan kesaksian dari Muhammad Tata, Direktur Alat dan Mesin Pertanian ketika diperiksa di Polda Mitrujaya. Dalam kronologi itu, disebutkan Komisaris Besar Irwan mengaku dia mendapat informasi dari Firli. Ada tim di KPK yang masuk ke Kementerian Pertanian menyelidiki dugaan adanya kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Sebagaimana dokumen yang beredar, Firli dan Sarulia Sinelimpu itu pertemuannya berlangsung selama dua kali. Yakni bulan Juni dan Desember 2022. Namun sepanjang bulan Juni sampai Desember itu, ada tiga kali penyerahan uang. Pertama, pada saat Sarulia Sinelimpu bertemu Firli pada bulan Juni. Kedua, bulan Oktober itu diserahkan ke Komis Irwan di rumahnya, dan dia sendiri esok harinya katanya berjanji akan menyerahkan kepada Firli. Dan yang ketiga diserahkan oleh Ajudan Sarulia Sinelimpu, Panji Haryanto ke Ajudan Firli. Saat Sarulia Sinelimpu dan Firli bertemu di lapangan bulu tangkis. Masing-masing jumlahnya sebesar 1 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Dan itu, angka itu sebenarnya bukan angka yang diminta oleh Firli. Jadi masih ada kekurangan dari permintaan Firli. Nah soal ini kemudian tapi dibantah ya oleh Firli. Tapi banyak yang kemudian berspekulasi bahwa alotnya penetapan Sarulia Sinelimpu sebagai tersangka ini ya tampaknya arat kaitannya dengan kasus pemerasan itu dan juga dinamika politik di koalisi pemerintahan Jokowi. Pada bulan Juni 2022, itu Nasdem belum mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi Partai Nasdem saat itu masih berada dalam koalisi barisan pendukung pemerintah. Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres itu kan dilaksanakan Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Nah setelah itu, hubungan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palof, dengan Jokowi menegang. Ada desakan dari PDIP untuk meresapel menteri-menteri Nasdem dari kabinet. Karena saat itu ada 3 menteri Nasdem di kabinet, yakni Menkom Info Joniki Platin, Menteri Pertanian Sarulia Sinelimpu, dan Menteri Lingkuan Hidup dan Kehutanan Siti Nurubaya Bagar. Namun desakan itu tidak dipenuhi oleh Jokowi. Di internal KPK juga terjadi tarik menarik tentang status Sarulia Sinelimpu. Ini saya baca di investigasinya The TX ya. Firly berkali-kali menolak menerbitkan seberindik, dan dia menyatakan perlu gelar perkara ulang. Dan ketika kemudian ditanya kapan gelar perkara ulang, itu tidak pernah ada respon dari Firly. Pemanggilan pertama terhadap Sarulia Sinelimpu, itu dilakukan bulan Juni 2023, dan dia diperiksa waktu itu statusnya sebagai saksi. Namun sampai 4 bulan berlalu tidak ada kemajuan kasus Sarulia Sinelimpu. Dan akhirnya KPK menerbitkan seberindik yang menjadi dasar pengelidahan itu. Nah ini bagian yang menarik, karena seberindik itu diterbitkan saat Firly melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada tanggal 25 September. Ada dua versi soal seberindik ini ya. Kalau saya baca di Getik X itu, seberindik disebutkan bahwa yang menandatangannya adalah Wakil Ketua KPK Nurul Kufron, itu tanggal 25 September. Tapi di situ juga disebutkan, ada yang menyebut yang menandatangannya itu adalah Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulango. Nah begitu kembali dari Korea Selatan, dan tahu bahwa seberindik itu sudah diterbitkan, itu Firly kemudian mencak-mencak. Ini tidak sesuai dengan skenario dia. Nah Kendati sudah menerbitkan seberindik dan menetapkan Sarulia Sin Limpu sebagai tersangka, namun statusnya itu tetap belum diumumkan. Rupanya info ada yang tarik menarik di KPK, itu sudah sampai juga ke Menpo Poluka Mahfud MD. Makanya ketika kabar Sarulia Sin Limpu hilang di Eropa, kepada media di istana, Mahfud MD itu membocorkan bahwa status Sarulia Sin Limpu itu sudah jadi tersangka. Ini tanggal 4 Oktober, Mahfud menyatakan itu di Istana Kepresidenan. Karena itulah, Sarulia Sin Limpu sudah mengajukan gugatan pra-peradilan, Kendati KPK belum secara resmi mengumumkan, atau begini sebenarnya, Kendati KPK belum menetapkan, atau tepatnya mengumumkan statusnya sebagai tersangka, karena sebenarnya dia juga sudah tahu soal ini. Nah kembali ke soal pra-peradilan, bagaimana nasib Sarulia Sin Limpu, apakah dia bisa lolos sebagai tersangka dan menghindari jerat hukum KPK? Sepanjang sejarah KPK berdiri, ada sejumlah pejabat yang sukses memenangkan gugatan pra-peradilan lawan KPK. Kesemua kasus itu disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tempat Sarulia Sin Limpu sekarang mendaftarkan gugatannya. Yang pertama, yang lakukan gugatan itu adalah, waktu itu pangkannya masih Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, yang waktu itu menjabat sebagai Kalemdik Pol, dan dia dijadikan tersangka oleh KPK itu pada tanggal 12 Januari 2015, karena Budi Gunawan disangka melakukan korupsi dan penjucian uang. Nah, yang cukup mengagetkan, karena pada waktu dia ditetapkan sebagai tersangka itu, Presiden Jokowi sesungguhnya sudah mengirim surat ke DPR untuk mengajukan Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri. Budi Gunawan kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi, yang menjadi hakim dan menyidangkan pra-peradilan itu, memenangkan gugatan, karena Hakim Sarpin menganggap penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka itu tidak sah. Nah, menariknya kemudian ternyata Presiden Jokowi membatalkan, meskipun dia sudah batal statusnya sebagai tersangka, membatalkan pencalonan dia sebagai Kapolri, dan menunjuk Kapolri yang lain. Nah, belakangan akhirnya Budi Gunawan ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, dan pangkatnya naik menjadi Jenderal. Dan Budi Gunawan masih terus menjabat sampai sekarang ini. Yang kedua, ini juga penggerdia juga, mantan diri yang pajak, yang juga menang jadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo. Hadi Purnomo ini memenangkan pra-peradilan melawan KPK di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2015. Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus menerimaan permohonan keberatan pajak PT Bank Sentral Asia senilai Rp375 miliar pada tanggal 21 April 2014. Hadi yang ditetapkan menjadi tersangka lalu mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan Hakim Hasfandi, Hakim Tunggal, kala itu yang dia juga ini Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memenangkan keugatan Hadi Purnomo. Berikut yang ketiga, ini orang satu kampung. Dengan Sarulia Sinimpo, apakah dia juga terinspirasi oleh ini? Ini mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajudin. Dia juga berhasil mengalahkan KPK dalam sidang pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 12 Mei 2015 lalu. Dan Ilham itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah air minum, ini PDAM Kota Makassar. Kerugian negara yang disebutkan itu 38,1 miliar. Nah, tidak terima dengan penetapannya itu, kemudian Ilham mengajukan keugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Yuning Tias Upi, Kartikawati, dalam putusannya mengaburkan keugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ilham. Dia menilai, Hakim maksudnya, menilai Ilham berhasil membuktikan KPK telah menetapkannya sebagai tersangka tanpa adanya dua alat bukti yang cukup. KPK lalu menerbitkan seperindik baru untuk Ilham, hingga membawanya sampai ke pengadilan Tipikor dan di pengadilan negeri, di pengadilan Tipikor, Ilham terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi selama menjabat sebagai wali kota Makassar. Jadi kasusnya berbeda ya. Jadi ini kan itu dia tidak nebis dan idem. Tokoh lain yang berhasil mengalahkan atau memenangkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK adalah Bupati Nganjok dua periode Taufiku Rahman. Dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Nganjok pada 6 Desember 2016 lalu. Sama ceritanya, dia juga mengajukan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Maret 2017, Hakim Tunggal Wayan Karya memenangkan gugatan Taufik dan menyatakan gugatan KPK, menyatakan penyidikan yang dilakukan atau penetapan sebagai tersangka oleh KPK itu tidak sah. Dari beberapa kasus tadi itu terbukti bahwa KPK itu yang tidak saksi-saksi amat karena biasanya kan KPK itu zero case biasanya selalu dia pokoknya kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu sudah pasti akan terbukti bersalah begitu ya. Tapi dalam kasus beberapa kasus yang saya sebutkan tadi itu ternyata KPK dikalahkan oleh pengadilan. Nah apakah kali ini Sarulian Sinlimpo juga akan bernasib baik seperti para pendahulunya pendahulu dalam menggugat KPK ini kita tunggu saja waktunya karena sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober. Saya Ersumun Arief sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!